Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam pembahasan mengenai keberadaan ruh ini Hakyai sudah menjelaskan bahwa Dalam hal ini Allah itu maha gaib Dimana keberadaan ruh kita terdapat kalbu Apakah tujuan tasawuf itu juga dinyatakan bahwa Tujuan tasawuf adalah makrifat Dalam hakikatnya bagaimana kita bisa mengenali Allah yang maha gaib Tanpa kita mengenalnya secara, kenalilah secara gaib Dalam hal ini yang saya mau tanyakan Dalam beberapa buku sufi juga di tasawuf Dikatakan bahwa ruh pertama yang diciptakan adalah Nabi Muhammad Waktu Adam akan diturunkan dari pintu arasi Pada pintu arasi sudah dinyatakan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Saya mohon penjelasannya Dan yang kedua pertanyaan saya Suatu Nabi Muhammad belum menjalankan israq mi'rod Beliau sudah melakukan tafakur di Guwahira Atau wukuf di Guwahira Apakah urutan beliau belum menjalankan sholat Dalam hal ini yang dilakukan peningkatan adalah keimanan Apakah keimanan itu adalah mengenal ruhnya sendiri Demikian Assalamualaikum Pertama, karena yang akan kembali kepada Allah itu ruh Tubuh kita tidak akan kembali kepadanya Kita ini semua disuruh Tuhan Agar mengarahkan ruh kita ini menuju dia Selalu Al-Quran mengatakan Ikutilah jalan orang-orang yang sedang berangkat menuju aku Yang sedang kembali kepada aku Jadi ruh kita ini harus dikembalikan lagi arahnya itu Menuju Tuhan Tempat asal usul kita Kita harus kembali lagi kepadanya Dan ketika kita dulu itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ditiupkan ruh Aku tiupkan ruhku ke dalamnya Pada waktu itu Ruh kita itu dalam keadaan bersih, suci Ruh kita ini ruh insani lah Ruh manusia Tapi ketika balik lagi kepada Tuhan Dalam perjalanan kita di dunia ini Kita rusak bentuk ruh kita itu Dengan berbagai penyakit segala macam Tidak kita pelihara Sehingga ketika balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu Kita tidak lagi kembali seperti bentuknya yang dahulu Dan karena Allah itu maha kudus, maha suci Dia hanya mau menerima ruh yang suci Yang kembali kepadanya itu dalam keadaan suci Nah kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Ingin melihat dia Bahkan di dunia ini juga Kita ingin bertemu dengan dia Yang harus bertemu dengan dia itu ruh kita Dan caranya ialah bersihkan ruh itu Karena dulu juga kita berasal dari yang maha suci Maka sucikan juga lah Ruh kita itu Seperti Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wa salam Itu digambarkan secara metaforis ya Dalam cerita-cerita Bahwa dada nabi itu dibelah dulu Dicuci, dibersihkan Sebetulnya itu bukan pembedahan fisik Karena kalau pembedahan fisik Itu berarti Malaikat Jibril Selain ahli bedah Kurang pinter juga itu membedahnya Karena beberapa kali itu pembedahannya itu terjadi Sebetulnya itu adalah proses pembersihan ruh kita itu Membedah ruh kita itu Dari berbagai penyakitnya Mensucikannya Sampai kemudian Nabi salallahu alaihi wa salam Berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap mu'min Kita harus merindukan untuk menemui Tuhannya Dalam Al-Quran Orang yang khusus dalam sholat itu Hanyalah orang yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhannya Dalam surat Al-Baqarah Orang-orang yang khusus itu Ialah orang-orang Yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka Dan bahwa mereka akan dikembalikan kepadanya Urutan apa yang dilakukan Rasulullah itu juga Itu sebenarnya harus kita lakukan Supaya kita dapat berjumpa dengan dia Dan untuk itu ya kita harus lakukan Pembersihan ruh kita